Halo para Movemania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya Pada kesempatan kali ini, The Sibling kembali hadir di hadapan kalian Tentunya untuk kembali ngebacotin kalian soal konten alur cerita film Dan masih melanjutkan serial drama Korea 18 Again Kali ini kita akan melanjutkan cerita di episode ke-6 Dan sedikit spoiler lagi nih Di episode ke-6 kali ini ceritanya semakin seru, ya iyalah Dan juga banyak kejutan loh, penasaran Mari kita simak narasi berikut ini ya Di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan suasana kantor JBC di pagi hari Jung Dajung yang baru saja tiba di kantor terkejut ketika ada sesuatu terletak di atas mejanya Ternyata itu adalah sebuah hadiah yang berupa sepasang sepatu yang sangat cantik Yang berasal dari penggemar rahasia Jung Dajung yang mengaku sebagai penggemar nomor 1 Teman-teman Jung Dajung pun terkejut karena Jung Dajung rupanya sudah punya penggemar rahasia Padahal mereka semua masih baru bekerja di JBC Sampai sini apakah kalian tahu siapa kira-kira penggemar rahasia Jung Dajung? Silahkan ditebak-tebak dulu ya Oke lanjut Setelah itu kita diajak untuk kembali ke waktu 2 hari sebelum hari ini Tepatnya saat Gowoyung memergoki Jung Dajung sedang mengobrol dengan Ye Ji Hun di depan kantor JBC Saat itu Ye Ji Hun sedang menyemangati Jung Dajung soal peceraiannya dan tiba-tiba Gowoyung datang memanggilnya Kemudian Gowoyung dan Ye Ji Hun sedikit bersih tegang perihal Jung Dajung Dan akhirnya Jung Dajung memohon izin untuk pulang Ye Ji Hun yang ingin mengantarnya ditolak karena Jung Dajung rupanya ingin pulang naik bus Gowoyung yang mendengar hal itu pun senang dan tertawa Saat hendak pulang Jung Dajung terjatuh dan membuat sepatunya patah Gowoyung dan Ye Ji Hun pun langsung segera menghampiri Jung Dajung Kemudian Ye Ji Hun membawa Jung Dajung ke rumah sakit Sedangkan Gowoyung menghampiri toko reparasi sepatu alias tukang soal sepatu Untuk memperbaiki sepatu Jung Dajung yang patah Namun tukang soal sepatu menyarankan Lebih baik beli sepatu baru saja karena sepatu Jung Dajung sudah terlalu parah rusaknya Gowoyung pun mengerti dan akhirnya membeli sepasang sandal di toko tersebut Sedangkan di rumah sakit Ye Ji Hun memberikan sepatu baru yang sangat keren untuk Jung Dajung Gowoyung pun datang untuk memberikan sepatu Jung Dajung yang telah diperbaiki Sekaligus sandal yang telah ia beli tadi Akan tetapi Gowoyung jadi berkecil hati setelah melihat Ye Ji Hun Rupanya telah terlebih dahulu memberikan sepatu kepada Jung Dajung Akhirnya mereka pun pulang dan Jung Dajung pun pulang diantara bersama oleh Ye Ji Hun Gowoyung yang melihat hal itu pun hanya bisa meratapinya Di perjalanan Ye Ji Hun bercerita kepada Jung Dajung bahwa ada wanita yang sulit dipahami oleh Ye Ji Hun Dan meminta saran kepada Jung Dajung Sebenarnya Jung Dajung merasa GR dan mengira bahwa wanita yang sedang dibicarakannya adalah dirinya Rupanya wanita yang dimaksud oleh Ye Ji Hun adalah putrinya yang bernama Su Yun Hah Ye Ji Hun sudah punya anak? Ikutin aja dulu ceritanya bro Lanjut Sementara di tempat lain, Coo Erin yang sedang berjalan tiba-tiba terpleset dan hendak jatuh Namun lagi-lagi Gowoyung yang berada di tempat yang tepat dan segera menyelamatkan Coo Erin Akibat kejadian itu sandal Coo Erin jadi putus Melihat hal itu, Gowoyung memberikan sendal yang tadi ia beli untuk Jung Dajung kepada Coo Erin Coo Erin pun senang bukan main dengan pemberian dari Gowoyung tersebut Sedangkan di SMA seri, Hong Si Ah datang malam-malam ke kantor guru Untuk mengumpulkan tugas sejarah yang seharusnya dikumpulkan jam 3 sore So Ji Ho pun memperingati Hong Si Ah bahwa itu akan sia-sia Namun Si Ah mengatakan bahwa dirinya hanya perlu mengumpulkannya secara diam-diam So Ji Ho pun membantu Hong Si Ah Saat hendak membuka lemari, sebuah kardus terjatuh dari atas Namun So Ji Ho berhasil menyelamatkan Hong Si Ah Dan tiba-tiba petugas sekolah datang Hong Si Ah dan So Ji Ho pun masuk bersama ke dalam lemari tersebut Di dalam lemari, suasana canggung dan deg-degan terjadi di antara mereka Hingga tanpa sadar mereka bergandengan tangan Setelah itu, mereka pun berhasil mengumpulkan tugas sejarah Sementara di kantor JBC, Jung Dajung kini kebagian jaga malam di kantor bersama dengan reporter senior Di tengah malam, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di suatu tempat Dan membuat seluruh reporter yang berjaga pada malam itu untuk bersiap meliput kejadian tersebut Termasuk Jung Dajung dan juga reporter senior tersebut Eh ngomong-ngomong sampai detik ini, Mimin belum tahu loh siapa nama reporter senior ini Makanya sampai sekarang Mimin menyebutnya dengan sebutan reporter senior Oke lanjut, seluruh tim pun dengan segera datang ke tempat kejadian perkara Di tempat kejadian, sang reporter senior justru sibuk dengan masalah make-up Sedangkan Jung Dajung langsung sigap untuk mewawancarai para narasumber Untuk mendapatkan informasi Sementara saluran berita lain sudah melakukan siaran JBC justru masih belum siap Karena sang reporter senior terus saja sibuk dengan riasan wajahnya Karena tak sabar, sang kameramen pun menunjuk Jung Dajung untuk melakukan siaran langsung Pada siaran itu, Jung Dajung berhasil menjadi reporter dengan mengumpulkan berita paling banyak Dari semua reporter yang ada di lokasi kejadian Hal itu berhasil Jung Dajung dapatkan karena kejijihannya mewawancarai semua narasumber Di saat reporter lain sibuk dengan urusannya masing-masing Jung Dajung pun banyak mendapat pujian Rupanya Jung Dajung bisa menjadi sehebat ini Karena dia memang sudah sering berlatih Bahkan jauh sebelum Jung Dajung bekerja di JBC Jung Dajung sering berlatih di depan televisi Gowoyo yang melihat berita itu pun jadi teringat bagaimana kerasnya Jung Dajung berlatih dahulu Kehebatan Jung Dajung mendapat pujian dan menjadi bahan perbincangan di kantor JBC Namun sang direktur tetap saja merasa tidak senang Karena di kolom komentar internet Masih saja banyak omongan negatif soal Jung Dajung masalah perceraiannya Hal ini pun menjadi perdebatan antara sang direktur dengan sang manajer Dan pada akhirnya sang direktur pun meminta kepada sang manajer Untuk membuat Jung Dajung tidak menarik perhatian Dan hingga akhirnya Jung Dajung diberhentikan dari program mewancara eksklusif Antara JBC dengan tim baseball Ye Ji Hun Dan digantikan oleh Nyonya Kwon Jung Dajung pun bingung dan menanyakan keputusan ini Tiba-tiba sang direktur mendengarnya Dan menghampiri Jung Dajung untuk memarahinya Menurut sang direktur citra positif jauh lebih baik dari segala-galanya Dan masalah perceraian Jung Dajung hanya akan membawa citra negatif Dan dengan kejamnya sang direktur membentak dan menyuruh Jung Dajung Untuk lebih baik membersihkan gudang Karena demi anak-anaknya Jung Dajung pun rela melakukan hal itu Dan saat membereskan gudang Jung Dajung menerima berita Bahwa banyak program yang seharusnya dibawakan oleh Jung Dajung pun Satu persatu membatalkan diri Hal ini membuat situasi semakin kacau Di tempat lain Kini Gohoyung yang sedang menaiki sebuah bus Yang rupanya sedang dikendarai oleh ayah Hong Dae Yong Tiba-tiba sebuah motor melintas secara sembarangan Dan membuat bis sedikit oleng Oleh karena itu seorang penumpang jadi memarahi ayah Hong Dae Yong Meskipun ayah Hong Dae Yong sudah meminta maaf Melihat hal itu Hong Dae Yong pun jadi kesal dan membela ayahnya Meskipun dirinya dalam wujud Gohoyung Keributan itu membuat semua penumpang menjadi gaduh Dan membela Gohoyung Termasuk ayah Hong Dae Yong Rupanya Gohoyung terus mengikuti ayahnya hingga ke pangkalan bus Dan akhirnya mereka makan bersama dan berbincang Saat sedang makan kemeja ayah Hong Dae Yong terkena kuah sup Dan menjadi kotor Ayah Hong Dae Yong pun mengatakan Kalau kemeja itu berasal dari menantunya Alias Jung Da Jung Seketika itu ayah Hong Dae Yong pergi ke toilet Untuk membersihkannya Dan teringat bagaimana Jung Da Jung memberikan kemeja itu Sebagai hadiah ulang tahunnya Seusai membersihkan kemeja Ayah Hong Dae Yong keluar dan rupanya Gohoyung Sudah di luar dan membayar makanannya Sedangkan di tempat lain Jung Da Jung yang sedang dalam perjalanan pulang Mendapat pesan dari ayah Hong Dae Yong Yang mengucapkan terima kasih atas hadiah yang diberikannya Jung Da Jung pun jadi teringat di masa dulu ketika ia dalam masa-masa sulit Dulu ayah Hong Dae Yong sering menemui Jung Da Jung Dan banyak memberikan bantuan kepadanya Ketika Jung Da Jung baru saja melahirkan Mulai dari makanan hingga uang kebutuhan sehari-hari Hal inilah yang membuat Jung Da Jung selalu merasa berhutang budi kepada ayah Hong Dae Yong Pada adegan ini sungguh sangat menyedihkan Oke lanjut Tak terasa mata Jung Da Jung meneteskan air mata saat mengingat hal itu Dan bus pun sampai pada tempat pemberhentian Jung Da Jung Seturunnya dari bus Hong Dae Yong menelpon Jung Da Jung dan meminta maaf Karena tidak bisa menghadiri perceraian mereka Di pengadilan tempoh hari Dan Hong Dae Yong menanyakan perihal hubungannya dengan ayahnya Yang hingga kini masih terjalin sangat baik Tiba-tiba hujan turun dan Jung Da Jung yang melihat Gowoyung ada di seberang jalan pun Segera menghampirinya dan menawarkan sebuah payung untuk digunakan bersama Kemudian Gowoyung mengantar Jung Da Jung hingga di depan rumah Kesokan harinya si Ah yang hendak berangkat sekolah Tiba-tiba melihat sepatu yang tempoh hari dibelikan oleh Ye Ji Hun kepada Jung Da Jung Si Ah mengatakan bahwa ini adalah sepatu mahal dan keluaran terbaru Kemudian si Ah pun pergi sekolah Mendengar bahwa itu adalah sepatu mahal Jung Da Jung menelpon Ye Ji Hun Yang sedang berolahraga dan hendak mengembalikan sepatu itu Kemudian Ye Ji Hun pun menyuruh Jung Da Jung untuk pergi ke lapangan baseball Jika ingin mengembalikan sepatu tersebut Di lapangan baseball Ye Ji Hun terkejut ketika rupanya yang mewawancarai dirinya Kini adalah Nyonya Kwon bukan Jung Da Jung Ye Ji Hun pun bertanya kepada Nyonya Kwon tentang apa yang terjadi Nyonya Kwon mengatakan jika hal ini dikarenakan masalah perceraian yang menimpa Jung Da Jung Ye Ji Hun menjadi kesal mendengar alasan tersebut dan sedikit menyindir Nyonya Kwon Di SMA seri Hong Si Wo melihat Go Wo Jung sedang berbicara menggunakan bahasa isyarat kepada seorang penyandang disabilitas Hong Si Wo pun jadi kagum kepada Go Wo Jung Kemudian Hong Si Wo mengatakan kalau hari ini dia tidak bisa berlatih bersama karena harus belajar untuk ujian matematika Dan Hong Si Wo pun mengajak Go Wo Jung untuk belajar bersama di rumahnya Dan ketika di rumah Hong Si Wo bukannya belajar bersama Go Wo Jung malah mencuci piring yang berserakan di Westafel dan mengatakan bahwa dia akan mencuci piringnya Dan tiba-tiba sebuah flashback terjadi Go Wo Jung teringat ketika dirinya masih bersama dengan Jung Da Jung Dan kerjanya hanya menonton TV dan mabuk-mabukan Dan menyebabkan pertengkaran karena membuat rumah menjadi berantakan Rupanya hal itulah yang membuat Go Wo Jung mencuci piring yang berantakan di dapur Dan tiba-tiba Hong Si A pulang bersama temannya Bo Bei Dan terkejut melihat Go Wo Jung yang berada di rumahnya Lalu Bo Bei menggoda Hong Si A dengan mengatakan kalau Go Wo Jung adalah calon suami yang baik Terlebih Go Wo Jung menanyakan apakah Hong Si A sudah makan atau belum Namun Hong Si A tidak mau memperdulikannya dan segera pergi meninggalkan Go Wo Jung Untuk menonton pertandingan baseball di TV Rupanya Hong Si A sangat mengidolakan Ye Ji Hun Melihat hal itu Go Wo Jung mengatakan untuk berhati-hati kepada pria seperti Ye Ji Hun Dan tiba-tiba ibu mertua Hong Da Jung alias ibu Jung Da Jung Menelpon Hong Da Jung dan Go Wo Jung pun segera pergi ke toilet untuk bersembunyi Ibu mertuanya memarahinya prihal perceraian mereka Dan menanyakan di mana keberadaan Hong Da Jung saat ini Hong Da Jung berbohong kalau dirinya masih berada di Busan Rupanya ibu mertuanya sudah berada di depan rumah Jung Da Jung Go Wo Jung yang melihat hal itu pun sangat kaget dan ketakutan Begitu pula ibu mertuanya yang sangat kaget karena Go Wo Jung sangat mirip dengan wajah Hong Da Jung saat muda Go Wo Jung pun segera pamit untuk pulang Dan ibu mertua Hong Da Jung alias nenek Si A kemudian memperingatkan Hong Si A agar berhati-hati dengan pria seperti Go Wo Jung Ini tuh scene komedi sebenarnya Kalau kalian nonton langsung ceritanya ini bakal lucu banget Oke lanjut Saat keluar tiba-tiba seperti ada seseorang yang sangat misterius yang mengikuti Go Wo Jung dan memfoto dirinya Hmm siapakah dia? Lanjut Di lapangan baseball Ye Ji Hun yang sedang berlatih di malam hari tiba-tiba didatangi oleh Jung Da Jung Yang rupanya hendak mengembalikan sepatu yang mereka janjikan tadi siang Saat hendak mengembalikan sepatu Jung Da Jung justru diminta oleh Ye Ji Hun untuk mengenakan sepatu itu dan membantunya untuk berlatih Kemudian mereka pun bersenang-senang bersama di lapangan Seusai berlatih Ye Ji Hun sedikit berbincang dengan Jung Da Jung Dan mengatakan bahwa dia adalah penggemar nomor 1 Jung Da Jung Mendengar hal itu Jung Da Jung pun jadi teringat dengan hadiah sepatu yang ia terima tadi pagi Karena di surat hadiah itu tertulis bahwa itu berasal dari penggemar nomor 1 Jung Da Jung Dan saat sedang mengobrol tiba-tiba Ye Ji Hun mendapat telpon yang memberitahunya bahwa putrinya menghilang Ye Ji Hun pun segera pulang dan meninggalkan Jung Da Jung Ketika di perjalanan Ye Ji Hun ditelpon oleh polisi bahwa putrinya kini berada di kantor polisi Setibanya di kantor polisi Ye Ji Hun mendapati putrinya sedang menangis Rupanya putri Ye Ji Hun pergi dari rumah karena ingin mencari ibunya Semua orang di kantor polisi pun terkejut ketika mengetahui Ye Ji Hun rupanya sudah punya anak Salah satu polisi di sana rupanya licik dan memfoto kebersamaan Ye Ji Hun dengan putrinya Dan dengan cepat berita itu pun tersebar kemana-mana dan menurunkan reputasi Ye Ji Hun Semua orang pun membicarakan Ye Ji Hun Jung Da Jung yang khawatir pun segera menghubung Ye Ji Hun dan memberikan semangat Sementara Choi Il Kwon kini sedang memandangi sendal pemberian Gowoyung Jadi semakin terus terpikirkan akan Gowoyung dan merasa semakin terpesona Dia pun segera menelpon Jung Da Jung untuk bertemu sepulang bekerja Sementara Choi Il Kwon kini berusaha untuk mengajak ibu guru untuk pergi bersama Namun ibu guru menolak Choi Il Kwon pun jadi semakin tertantang untuk mendapatkan ibu guru Seusai menolak Choi Il Kwon, ibu guru dihampiri oleh Godok Jin Dan meminta ibu guru untuk berbicara sebentar Rupanya Godok Jin mengajak ibu guru untuk pergi berkencan Namun ibu guru menolaknya dan mengatakan bahwa dia sudah punya pacar Agar memiliki alasan untuk menolak Godok Jin Choi Il Kwon yang melihat hal itu pun segera menghampiri Godok Jin Dan mengaku-ngaku bahwa dia adalah pacar dari ibu guru Hal itu pun membuat Godok Jin semakin patah hati Sementara di tempat lain, Choi Irin kini sedang curhat kepada Jung Da Jung Perihal perasaannya kepada Gowoyung Kemudian Jung Da Jung mengatakan bahwa hal itu sangat menjijikan Mendengar hal itu, Choi Irin pun jadi kecewa Dan tiba-tiba Jung Da Jung mendapat telpon dari Ye Ji Hun Ye Ji Hun mengucapkan terima kasih kepada Jung Da Jung Karena telah mendukungnya di saat sulit Sementara itu, Godok Jin yang patah hati pergi ke sebuah bar Dengan ditemani oleh Gowoyung Dan mengatakan bahwa pacar ibu guru adalah Choi Il Kwon Mendengar hal itu pun, Gowoyung jadi sangat terkejut Saat sedang curhat kepada Gowoyung Godok Jin menyebut nama Hong Dae Yong dengan sangat keras Rupanya hal itu didengar oleh Choi Irin yang rupanya berada di satu bar yang sama Dan singkat cerita, akhirnya Choi Irin pun mengetahui bahwa Gowoyung adalah Hong Dae Yong Suasana pun jadi semakin rumit Ditambah lagi Jung Da Jung yang rupanya juga masih ada di sana Hmm, apakah semuanya akan terbongkar pada hari ini? Dan film pun bersambung Ya, sangat seru sekali bukan episode ke-6 kali ini? Nantikan kelanjutan episode berikutnya ya Terima kasih buat kalian yang nonton sampai detik ini Jangan lupa untuk subscribe agar channel ini semakin berkembang Terima kasih dan sampai jumpa